Yang memberi contoh mahbah, banyak. Kalau bisa jadi contoh, susah. Sebetulnya tidak usah susah kepada ibu. Yang perlu kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab salam dengan keras. Saya doakan semoga yang belum haji segera pergi haji. Yang banyak hutangnya segera dilunasi. Yang tidak menjawab salam juga saya doakan singkararabindai. Amin Pak. Pak Ketua DKM, amin Pak. Yang kami muliakan para tokoh, para ulama, para juama, RW9, para pilih sepuluh. Bapak Sekcang, Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Para tokoh di RT dan RW, para panitia dan seluruh jemaah khusus jemaah dan majlis ta'lim an-nur. Semoga yang hadir di sini senantiasa diberkahi Allah SWT. Alhamdulillah. 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 berhijina kosong padahal sudah bersu'uzon tadinya, ah pasti Ustaz diberi nanti cahibodas tapi begitu datang Pak Nur Alhamdulillah serba ada waktu saya di Antep 2016 sama di subuhan nanti cahibodas ibu dan bapak satu tahun saya mengisi acara disana jam 3 subuh siarannya, pasti bapak dan ibu tidak nonton karena sedang tahajud tahajud di naluhurin bantal disini Alhamdulillah ada sahabat-sahabat dan guru pelami, Pak Haji Sukisto Pak Haji Jumedi, Pak Haji Dawud ibu-ibu juga Alhamdulillah dengan ibu hampir 18 tahun kita tidak bertemu, Pak Sukisto juga ya hampir 20 tahun tadi Pak Haji Sukisto ngomong begini bu Pak Jen dulu ma pewot sekarang melendung saya kena kemarin COVID jadi kalau sudah kena COVID rata-rata dua pilihannya lamun tepewot pisang alias mawot pasti melendung hirup tapi melendung tadi Pak Haji Jumedi juga jangan lama-lama ceramahnya jam 11 kita makan Alhamdulillah 20 menit itu Haji Jumedi namun dia sama kita ayah doi hiji sambutan di ibu-ibu majelis taklin jadi ambil 5 menit ceramah jam 11 kita makan ya Pak siap Tuhan ayah mamon gesna tanggu tuang ma rata-rata Tadi sudah banyak yang menyampaikan Alhamdulillah bahwa sebetulnya untuk maaf memaafkan ini bukan pada saat bakda Romadhon saja ketika kita punya salah hari ini juga segera jangan menunggu Romadhon tahun depan hanya memang betul puncaknya segala sesuatu keikhlasan biasanya hadir di bulan setelah Romadhon semudahan sekarang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kedua DKM kalau tidak salah jangan pernah ada lagi yang merasa tersakiti ya Bu ya Pak semudahan yang hadir di sini semua sudah sering mengikhlaskan Insya Allah kalau sudah sering mengikhlaskan kita betul-betul Idil Fitri artinya Hayomi waladhafuhum mohumu baik Bapak Ibu hadirin wal-hadirat rakyat 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 sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh tapi sedikit yang bisa menjadi contoh yang memberi contoh mahbah banyak kalau bisa jadi contoh susah sebetulnya tidak usah susah kepada Ibu yang perlu kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad adalah manusia kalau ada kambing disuruh nyontoh ayam itu yang nyuruh kebangetan kambing menyontohnya ke kambing kalau kuda nyontohnya ke kuda kalau manusia nyontohnya ke Nabi kita Alhamdulillah Manu manusia Nabi kita bukan malaikat Nabi kita bukan jin Nabi kita adalah manusia bayangkan kan kalau kita disuruh Allah nyontoh nyontohnya kepada malaikat Malaikat Mata pernah tidur pernah bobo para tua karena artos di budek malaikat berapa lu nunggu kak istri deh hari-hari Malaikat ada pajen dan superman kan bisa itu superman superman bagaimana nyontohnya kita tidak bisa terbang lagian superman salah pakai cawet di luarnya punya celana danungan di luar kita nyontohnya sama Nabi Muhammad Alhamdulillah karena beliau adalah Manu sekalipun beliau manusia tetap bobot dan bibitnya berbeda dengan kita ini yang disebut dengan basharun lagal basari manusia memang tapi manusia yang super yang lain dari manusia yang lain-lain kita mencontoh Nabi sesama manusia Nabi pernah tidur tidak tidur sama kita juga tidur tapi tidurnya Nabi hanya matanya saja hatinya tetap tidak pernah tidur kalau kita kalau sudah tidur kebut apa ya ayah ibu-ibu-ibu suka main HP nujua an engine nangis seragam naon kurang usia sarang pajet warna ini istri-istri bapak sekarang seperti ratu yang cantik-cantik apa setiap hari seperti ini di rumah hahaha jika ada ayam pajet saya jika ratunya bukan mau ikan-ibu-ibu jika pembantu pakai dasar ke buka lekna soe ya mas ada ibu-ibu di dia di anurah ya mas ibu-ibu-ibu jika hantu ibu-ibu warinang karak tepanon ditutupanku bonteng dua pipi wabu bawang biwir wabu jeruk nipis dimasker ya ibu naminin ya Alhamdulillah tadi yang pertama kita tidur nabi juga tidur kalau kita berkeringat sama ibu nabi juga berkeringat karena sama-sama manusia tapi keringat nabi baunya seperti minyak kasturi dulu zaman nabi belum ada parfum kalau keringat kita bagaimana ayam asum ah segala rupa weh terus disemprot minyak wangi hargarap awis oke begitu keringatan mah lebih wangi keringatnya daripada minyaknya itu perbedaannya manusia tapi berbeda dengan kita apakah kita suka meludah sama nabi juga berludah ini contohnya nih ketika nabi akan hijrah ke Madinah ditemani oleh siapa bu ayo siapa yang tahu saya bawa umroh nabi waktu hijrah dibawa siapa temannya abu bakar bapak umrohnya sekarang mertua bapak doa alhamdulillah saya doa ditemani oleh abu bakar begitu naik ke puncak gunung mau masuk ke gua store kata abu bakar nabi jangan dulu masuk saya bersihin dulu buangnya karena kotor dibersihkan bahwa abu bakar rumpahnya ramad betul saja ketika sedang membersihkan gua tangan abu bakar digigit kalajengking abu bakar namanya kalajengking arab apal kok jelma arab arah ragungnya jelma arab ada ya dong lepas aragung jambung 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 kalajengking noe agung bikin juga digigit sama kalajengking panas dingin wah pokoknya segala hal yang dirasakan tidak sehat oleh abu bakar tapi abu bakar diam saja diam saja menahan rasa sakit itu ada yang pernah kesengat kalajengking disini belum ada coba rasakan sekali-kali lah kalajengking indonesial apalagi kalajengking arab wah itu paten selesai beres-beres silahkan rasul buahnya sudah bersih masuk ketika duduk berdua nunggu dengan abu bakar terlihat wajah abu bakar pucat pasih kata nabi kenapa abu bakar menyesal kamu ikut dengan saya hijrah ke Madinah enggak rasul menyesal meninggalkan Mekah enggak rasul namun dia bilang bahwa kamu kok sepertinya takut sama orang kafir di kures dikejar kegap enggak rasul lalu ada apa cekuran memang kamu tangannya kenapa leluh 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 silingin tangannya diambil sama rasul mana yang tadi ini rasul diludahin sama rasul Bismillahirrahmanirrahim sembuh seketika itu lumung leluh 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 ada cucu ibu karena kalah cengking ibu diciduhannya tak icukuh isu kurangnya dijamin bahwa tapi rusrobatin apa-apa ibu ayah jenggol ibu lu dah hanya sama tapi berbeda nah bapak dan ibu kenapa kita harus mencontoh rasul yang kedua karena nabi multi dimensi karakter semua ada pada nabi paja saya kepala rumah tangga nabi juga berumah tangga punya anak punya istri saya politikus paja nabi juga diplomat perjanjian huda indiah dan fatul mekah diselesaikan oleh nabi paja yang saya jenderal nabi juga jenderal di tengah-tengah pedang apa perang badar perang uhur perang uhur paja yang saya guru nabi juga guru inna ma bu'istu mu'alliman aku dikutus sebagai guru dan sebagai guru human maupun guru bangsa aku pendakwah paja yang saya ustad saya penceramah nabi juga dakwah ayo apa yang tidak ada pada nabi saya pengusaha nabi 9 tahun sudah dagang dari mekah antar negara ke syria atau sam coba nah onde nanti dimensi jadi mantas kalau di contoh superman mantap mantas dicontoh pakai celana salah tadinya itulah nabi yang perlu kita contoh halal dihalal hanya kalimat geraknya pertemuan hanya kalimat geraknya padahal isinya adalah contoh nabi yaitu silaturahim tadi pasek cam sudah mengalahkan silaturahim di dalamnya ada bagaimana ketika bapak dan ibu saling bertemu wajah kemudian bisa bermusyafah akan timbul di dalam hati masing-masing untuk saling mendoakan ya Allah bapak geningan ayo nama bapak itu sekolot didoakan si panjang yuswa ada lagi yang ketemu Allah geningan itu pajam manik buruti ayo namanya didoakan sehatkan begitu ada lagi bapak yang baru ketemu mungkin kelihatan sepertinya berhasil sukses didoakan pasti saling mendoakan yang terbaik tentu ini kata nabi barang siapa ingin dipanjangkan dipanjangkan umur kalau hasil hasil silaturah disini segala hajat keinginan bapak dan ibu dikonggul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikonggul oleh